Konnichiwa Nakama, buah jatuh memang gak jauh dari pohonnya ya. Inilah dua persamaan Luffy dan Dragon dalam anime One Piece. Luffy dan Dragon adalah dua karakter protagonis dalam anime One Piece yang eksistensinya sudah gak diragukan lagi. Luffy sebagai karakter utama dan Dragon sebagai ayahnya yang bermain di belakang layar sambil mengamati pergerakan dunia di anime One Piece. Sebagai anak dan ayah, Luffy dan Dragon ternyata memiliki beberapa persamaan dalam beberapa sisi di anime One Piece. Seolah, buah yang jatuh gak jauh dari pohonnya. Kedua karakter ini nampaknya memang dibangun khusus oleh Oda Sensei dalam pengembangan cerita One Piece. Berikut ini adalah dua persamaan yang saling terkoneksi antara Luffy dan Dragon dalam anime One Piece. Check this out! Yang pertama, Luffy dan Dragon adalah pejuang, bukan pahlawan. Sangat berbeda dengan Garp yang mendapatkan gelar pahlawan legendaris di angkatan laut anime One Piece, Luffy dan Dragon justru berbeda gelar. Luffy dan Dragon gak mau disebut sebagai pahlawan atas setiap aksinya. Gelar yang cocok untuk mereka berdua adalah seorang pejuang. Ketika Dragon bersama Ivankov merintis pasukan revolusi, mereka juga menamai pergerakan awalnya dengan nama pejuang kebebasan. Hal ini pun juga sama seperti Luffy yang memiliki kekuatan dari buah iblis nikah dengan kecondongan pada pejuang kebebasan nakama. Yang kedua, pernah identik dengan ular. Pada One Piece chapter 1082, pemerintah dunia memberikan julukan baru bagi Dragon, yaitu ular pemberontak. Hal ini pun mengingatkan kita pada salah satu perubahan gear 4 milik Luffy, yaitu Snakeman. Mereka berdua sama-sama ular dan memiliki kecepatan serta kekuatan yang mengerikan layaknya ular yang menerkam. Meskipun mereka berdua memiliki banyak kecocokan, hingga kini belum ditampilkan suatu momen nostalgia pertemuan antara ayah dan anak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!